. Koala Paskolartos cinerus adalah salah satu binatang berkantung, marsupial, khas dari Australia dan merupakan wakil satu-satunya dari keluarga Paskolartos cinerus. Koala mirip dengan wombat, saudara terdekat mereka namun memiliki bulu yang lebih tebal dan lembut. Telinga yang lebih besar, dan kaki tangan yang lebih panjang, dilengkapi dengan cakar yang besar dan panjang untuk membantunya memanjat. Beratnya bervariasi, mulai dari 14 kg untuk jantan selatan yang besar, sampai 5 kg untuk betina utara yang kecil. Mereka biasanya diam, akan tetapi koala jantan memiliki teriakan penarik yang kuat, yang dapat didengar hampir 1 km pada saat musim kawin tiba. Koala hidup hanya dari daun ekaliptus. Daun ekaliptus mengandung protein dalam jumlah rendah, zat tak tercerna dalam kadar tinggi, dan mengandung senyawa fenol dan terpenah yang beracun bagi spesies lain. Seperti wombat dan kukang, koala memiliki tingkat metabolisme yang rendah untuk seekor mamalia. Mereka menghabiskan sebagian besar waktunya di pohon, mulai dari makan sampai tidur semuanya dilakukan di atas pohon. Dalam sehari, koala bisa tidur sampai 20 jam, dan kebanyakan waktu tersebut digunakan untuk tidur. Namun, selain mampu tidur dalam jangka waktu yang cukup lama, mereka makan tidak tergantung waktu, tetapi biasanya pada malam hari. Koala umumnya memakan 500 gram daun ekaliptus per hari, mengunyah daun ekaliptus sampai menjadi pasta yang halus sebelum menelannya. Hatinya mengisahkan bahan beracun dan siap untuk dibuang. Dan, in good,nya terutama kaikum, lebih cenderung untuk mengambil jumlah nutrisi maksimum dari makanan yang berkualitas rendah. Ternyata ada fakta lain dari mamalia marsupial ini yang menarik untuk diketahui. Mereka adalah salah satu dari beberapa mamalia yang memiliki sidik jari. Sidik jari koala sangat mirip dengan sidik jari manusia. Kemiripan ini dianggap luar biasa, karena, jika dilihat dengan mikroskop, perbedaan antara sidik jari koala dengan manusia, nyaris sulit untuk membedakan antara keduanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selain koala, hewan lain yang memiliki sidik jari adalah kerabat dekat manusia, yaitu simpanse dan gorilla. Namun, jika dibandingkan dengan kedua primata itu, koala memiliki kemiripan sidik jari yang nyaris identik dengan manusia. Para peneliti menduga, hal ini karena sidik jari koala mengalami evolusi yang lebih maju dibanding simpanse dan gorilla. Sementara itu, hewan yang masih berterabat dekat dengan koala, yaitu wombat dan kanguru, diketahui tidak memiliki sidik jari. Sementara itu, hewan yang masih berterabat dekat dengan koala, yaitu Massaro, diketahui tidak memiliki sidik jari. menggenggam, koala juga menggenggam. Untuk melakukan itu, keberadaan sidik jari sangat membantu. Demikian kesimpulan dari penelitian itu. Koala memperoleh makanannya dengan cara memanjat dahan-dahan pohon ecaliptus. Mereka menggenggam daun-daun itu dan memasukkannya ke mulut, kata para peneliti itu dalam laporan ilmiah mereka. Pada umumnya, banyak dikatakan bahwa kata koala berasal dari bahasa Australia pribumi yang berarti tidak minum. Koala sebenarnya minum air tetapi sangat jarang karena makanannya, daun ecaliptus, sudah mengandung cukup air sehingga koala tidak perlu turun dari pohon untuk minum. Para peneliti Australia baru-baru ini meluncurkan studi pengenalan wajah koala yang bertujuan untuk memantau secara lebih baik perilaku hewan berkantong itu. dan pada akhirnya membantu usaha konservasi mereka. Pasalnya, hewan yang seperti halnya kangguru, sering diasosiasikan dengan Australia ini, terancam punah. Habitatnya menyusut secara signifikan akibat penebangan, pembangunan, dan kebakaran hutan. Koala dapat ditemukan di sepanjang pesisir timur Australia mulai dari Adelaide sampai ke semenanjung Cape York, dan sampai jauh ke pedalaman karena terdapat curah hujan yang cukup untuk mendukung hutan yang cocok bagi koala. Di budaya populer orang Barat, koala biasanya digambarkan sebagai sesuatu yang polos dan menyenangkan untuk dipeluk, atau sebagai orang tua yang keras kepala yang tidak mudah diyakinkan oleh hal-hal di sekitarnya. Walaupun penampilannya lucu, koala pada umumnya tidak dijadikan binatang peliharaan, karena koala tidak cocok dengan lingkungan pinggiran kota. Di Australia, menjadikan koala sebagai binatang peliharaan adalah pelanggaran hukum. Anda mungkin menyukai postingan ini. Dukung kami dengan cara klik tombol subscribe dan tinggalkan komentar di postingan ini. Terima kasih. Terima kasih.